Sampah domestik mengendap di sepanjang muara Kanal Banjir Timur. Meski tidak berbau, warga berharap sampah dapat segera dikeruk. Sampah plastik yang menutupi permukaan sewilaya Kanal Banjir Timur di kawasan merunda Kepu, Jakarta Utara. Area yang tertutup sampah sepanjang sekitar 50 meter dengan lebar 10 meter. Di area dekat jalan, sampah telah bercampur dengan tanaman eceng gondok. Warga sekitar mengakui sampah tersebut memang telah ada setiap tahun, namun setiap musim penghujan jumlahnya bertambah signifikan. Sampah tersebut diklaim merupakan geriman dari daerah Bojong. Pasalnya hanya terdapat belasan pemukiman warga di ujung dari muara Kanal Banjir Timur tersebut. Setahun sekali, musim hujan. Setiap tahun ada, cuman nggak terlalu banyak kayak begini. Setiap tahun ada, cuman ini kayaknya terlalu banyak. Nggak sih, nggak. Nggak berbau. Ya, kepengennya dibersihin kalau bisa. Udah. Sudah ada yang membersihkan? Udah. Itu kan yang kemarin kan lurah sampai campah itu udah kemarin. Terus udah ada orang yang ngangkatin sampahnya? Iya, udah mulai. Besok mulai. Minggu lalu pihak kelurahan telah melakukan peninjauan. Rencananya mulai semin, sampah tersebut akan mulai dikeruk dan diangkat. Hal ini perlu dilakukan agar kapal warga dapat bergerak dengan lebih mudah. Ya, seperti inilah penampakan dari sampah-sampah yang menutupi muara dari Kanal Banjir Timur. Sebenarnya sebagian besar sampah sudah mengering, bahkan warnanya pun sudah berubah menjadi kecoklatan sehingga tidak berbau sebenarnya. Tetapi jika dilihat dari segi estetika, kemudian kesehatan tentu ini tidak baik. Dan tentunya kita berharap agar Pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta dapat membersihkan, kemudian mengangkat sampah-sampah ini agar sebagian wilayah dari Kanal Banjir Timur yang telah tahunan tertutup sampah dapat kembali normal. Keisyen Netanyah, Rianto Trikutomo, pilot drone Nyanwar Rahmasya, Berita 1, Jakarta.